Dine Mutiara salah tingkah saat bertemu langsung dengan Rizky Bilar di acara pernikahannya dengan Sahrul Gunawan. Dalam kesempatan itu, wanita yang kerap disapambak din tersebut mengaku Rizky Bilar ganteng banget dan Lesti Kejora begitu cantik dan dulis. Namun, Lesti Kejora langsung pasang wajah cemberut setelah mendengar pernyataan dari Dine Mutiara tersebut. Sebelumnya, pasca kasus KDRT yang menimpa rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar tahun 2022 lalu, kini pasangan tersebut makin terlihat langgeng. Meski kini keduanya sudah tak lagi tampil di televisi, baik Lesti maupun Bilar. Lesti dan Bilar kini fokus membangun bisnisnya sendiri melalui perusahaan-perusahaan yang ia bangun. Kini keduanya juga makin terlihat kompak dan serasi seolah tak pernah ada kasus KDRT yang menimpanya. Terbaru ini, Lesti Kejora tampak membagikan kebersamaannya dengan sang suami saat pergi ke pernikahan Sahrul Gunawan. Lesti dan Bilar tampak kompak dengan memakai gaun dan jas serba hitam. Sementara Baby Fatih juga terlihat memakai jas berwarna hitam. Dalam foto yang diunggah Lesti Kejora di akun media sosial Instagram pribadinya itu, tampak Rizky Bilar merangkul sang istri. Bahkan Lesti Kejora tampak mendekatkan wajahnya ke sang suami. Sementara di selidik ketiga, ia terlihat mengajak Baby Fatih ikut berfoto. Namun Baby Litter sudah mulai-sudah mulai sulit diajak foto bersama. Udah mulai susah foto bertiga WKW-KWKW, edisi kondangan, Masya Allah, tulis Lesti Kejora. Haturnuhun saudara Ayum Berinda, lanjut Lesti. Hingga postingan Lesti Kejora itu banjir ucapan selamat hingga doa dari warganet untuk keluarga kecilnya itu. Namun tak sedikit juga warganet yang masih menyindir soal kasus KDRT yang sidang terjadi di antara keduanya. Kabar bahagia selanjutnya, pedangdut Lesti Kejora bakal tampil di ajang penghargaan SCTV Music Awards 2023 pada 9 Mei 2023 mendatang. Hal tersebut merupakan penampilan perdana Lesti Kejora di televisi setelah satu tahun vakum. Kabar Lesti Kejora akan tampil di SCTV Music Awards 2023 diumumkan akun Instagram SCTV. Menurut informasi, Lesti Kejora akan membawakan single terbarunya bertajuk, Sekali Seumur Hidup, dan Insan Biasa. Selain itu, nama Lesti Kejora masuk ke dalam nominasi alias calon penerima penghargaan SCTV Music Awards 2023. Lesti Kejora masuk ke dalam nominasi lagu dangdut paling ngetop dan video klip paling ngetop. Baru-baru ini, SCTV membeberkan persiapan Lesti Kejora untuk kembali tampil di TV dengan penuh perjuangan dan air mata. SCTV Music Awards merupakan ajang penghargaan tertinggi belantika industri musik. Selain Lesti Kejora, SCTV Music Awards 2023 akan menampilkan Ungu, Budi Doremi, Rizky Febian, Mahalini, Tiara Andini, dan sederet penyanyi populer lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.